Hai semua jumpa lagi di channel youtube serba-serba rantau Oke hari ini aku mau berbagi resep yang sangat beda gitu ya teman-teman Nah itu kulit semangka goreng ya Daripada kulitnya dibuang digoreng aja yuk Oke langsung aja langkah pertama disini aku siapkan kulit semangka secukupnya Nah ini udah aku bersihkan ya yang warna merah Nah jadinya seperti ini Nah ini aku kupas Nah yang penasaran dengan rasanya boleh dicoba ya Mulai tahu resep ini jadi sayang untuk buang kulit semangka gitu aja ya teman-teman lalu aku potong-potong kulit semangka potong-potong sesuai selera Nah ini aku mau bentuk stick seperti ini ya Nah ini aku udah selesai motong lanjut aku pindahkan ke wajah Lalu tambahkan 2 sendok teh gula pasir dan juga sejumput garam ya teman-teman Nah ini kita aduk sampai merata Lalu kita diamkan selama 20 menit Lalu kita buat adonan basahnya disini aku siapkan 2 sendok makan tepung terigu 3 sendok makan tepung beras Secukupnya vanili bubuk Sejumput garam Dan 1,5 sendok makan gula pasir Lalu tambahkan secukupnya air secara bersahap Oke udah tercampur rata tidak ada tepung yang menggumpal Ini juga tidak encer juga tidak cair ya jadi pas Lalu masukkan kulit semangka yang udah kita diamkan tadi ya Aduk sampai merata Untuk balurannya disini aku udah siapkan secukupnya tepung panir Nah ini kita masukkan ke tepung panir Satu persatu ya teman-teman Lalu kita balurin sampai merata Sambil sedikit ditekan ya Nah jadinya itu seperti ini cantik sekali Nah jadinya stick gitu ya teman-teman Tapi nanti dalamnya itu masih lumat gitu Oke ini aku udah selesai Lanjut kita menggoreng Disini aku udah siapkan minyak Dan minyaknya udah panas Lalu aku masukkan kulit semangkanya tadi Jangan lupa untuk dibalik ya Supaya matanya itu merata Lanjut goreng sampai kuning keemasan Nah ini warnanya udah cantik banget Udah kuning keemasan Itu tandanya kulit semangkanya itu udah manteng ya Siap kita angkat dan sajikan Ini anak-anak suka banget Karena rasanya yang manis Semua suka pastinya ya teman-teman Nah sebelum menggoreng selanjutnya Jangan lupa untuk disaring minyaknya terlebih dahulu ya Oke ini aku udah selesai Nah ini aku mau ambil satu Kita lihat ya teman-teman Wow Tuh Dalamnya itu masih meleleh gitu Karena tadi kita marinasi dengan gula ya Oke ini aku mau coba dulu Bismillah Hmm Rasanya itu benar-benar enak banget Manisnya pas Di dalam itu gak hambar gitu Karena udah kita marinasi dengan gula Ini tuh benar-benar enak banget Cocok untuk yang suka manis ya Tuh cantik sekali Untuk yang penasaran Wajib coba resep ini ya Oke terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton